Setelah menandur di sawah petani di desa kedotan Bupati Woroja Bipas Tabusro, bersama para kepala OPD disambut warga kedotan di lapangan desa setempat. Kedatangan Masna disambut hangat warga yang sudah merindukan kedatangannya selama ini. Di lokasi ini Masna memberikan bantuan terhadap berupa alat mesin pertanian atau al-sintan kepada para petani. Al-sintan ini merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk menunjang dan mempercepat kegiatan petani di sawah. Dalam sambutannya Bupati sangat berharap agar para petani padi lebih produktif dengan memanfaatkan sawah yang ada. Apalagi bantuan al-sintan ini diberikan sebagai bentuk dorongan dan penunjang kebutuhan para petani. Sehingga Kabupaten Worojambi bisa suasem pada beras pada 2022 mendatang. Dalam satu hektare Masna berharap petani bisa menghasilkan padi minimal lima ton. Selain bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari padi tersebut juga bisa dijual untuk menambah pendapatan. Kamu biasanya kalau bisa baik banyak ada doon ke umum, nanduk pun belum. Alhamdulillah saya tadi datang desa kedotan ini banyak punya lahan sawah. Banyak punya lahan sawah. Dan nyai-nyai biasanya yang senang bangun mokok nyai uwa ayu gede. Nah kalau datuk-datuk itu berikan, motong. Berikan motong. Tapi kalau uaknya yang gede itu berumur. Kamu tahu apa? Berumur ke, kalau dulu yuk, pelagian. Ada pelagian juga? Nah, berselam.